Pembelakuan ambang batas secara nasional menabrak prinsip otonomi daerah. Pembelakuan ambang batas secara nasional bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain tidak sesuai dengan prinsip otonomi nyata, penerapan ambang batas parlemen secara nasional juga tidak sesuai dengan tujuan pemilihan umum. Sementara suara mayoritas justru didiskualifikasi melalui penerapan ambang batas secara nasional. Yang harus diingat bahwa pemilihan DPRD tidak linir dengan pemilihan anggota DPRD. Dalam arti partai yang dipilih oleh rakyat untuk DPRD belum tentu juga partai itu yang dipilih untuk mengisi anggota DPRD. Perlakuan ambang batas parlemen nasional telah menabrak prinsip otonomi daerah, serta bertentangan dengan tujuan pemilihan umum yang jujur dan adil, karena telah melanggar hak rakyat yang memilih untuk memberikan suara. Demikian disampaikan oleh ahli pemohon Saldi Isra Mahendra dalam persidangan pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi pada Senin 6 Agustus 2012. Selain itu, para ahli pemohon lainnya juga menambahkan bahwa dengan adanya ambang batas minimum bagi partai baru, hanya akan menyebabkan hilangin demokrasi negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan konstitusi. Sidang yang dipimpin oleh Mahfud MD selaku Ketua Hakim Konstitusi dihadiri oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam persidangan kali ini, pihak pemerintah dan DPR tidak mendatangkan saksi atau ahli. Oleh karena itu, Majelis Hakim Konstitusi memberikan kesimpulan bahwa sidang lanjutan akan digelar dengan agenda pembacaan putusan. Panjirawan, Hamdi, MKTV News, melaporkan.